SAFDAH TV Baik, kita lanjutkan BAB ISBATUS SHAFAH WAIKHRAJUN MUAHHIDINA MINAN NAR BAB PENETAPAN ADANYA SHAFAHAT Dan bahwasannya orang-orang yang mentauhidkan Allah akan dikeluarkan dari api neraka jahannam Apa itu syafaat? Syafaat dari kata syafaat artinya menggenapkan Ia kebalikan daripada ganjil Disebut syafaat karena ia menggenapkan artinya membantu, menolong orang yang telah masuk neraka agar dikeluarkan dari api neraka Syafaat akhal Islam syaratnya dua Yang pertama yaitu mendapatkan izin dari Allah Dan yang kedua Ridho dari Allah Dan ini yaitu surat Allah Ta'ala berfirman Berapa banyak malaikat yang ada di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sama sekali Keculi setelah Allah izinkan dan Allah Ridho Yang wajib kita yakini Pak Wah syafaat itu hanya milik Allah Allah berfirman dalam surat Az-Zumar Kullillahi syafaat jamia Katakan Syafaat itu semuanya milik Allah Ada pun para nabi, para malaikat Pak kau mu'minin memberi syafaat Itu setelah diberi izin oleh Allah Makanya Rasulullah SAW Ketika memberikan syafaat nanti di padang masyar Tidak serta-merta langsung begitu saja memberi syafaat Tidak Rasulullah sujud dulu kepada Allah minta izin Setelah Allah izinkan baru Rasulullah SAW memberikan apa Syafaat Iya Dan syafaat Rasulullah SAW ini Pak Yang paling besar Yang paling agung Iya Sebuahkan dalam hadith Rasulullah SAW Sama sabda Aku diberikan oleh Allah pilihan Antara separuh umatku masuk surga Atau aku diberikan syafaat saja Maka aku pun memilih apa Syafaat Karena dengan syafaat berarti Yang akan masuk surga lebih dari separuh Pak Iya Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan apa Wahia liman la yushrik billahi syai'ah Syafaatku itu hanya untuk orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah sedikitpun juga Jadi syarat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW Wafat diatas Tawahid Tidak pernah berbuat syirik Iya Ada pun orang yang berbuat syirik Walaupun salawatannya seribu kali Pak Tiap hari tetap Tidak ada perjagaan Setelah